Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, gimana prinsip timbulnya kanker atau neoplasma? Kalian penasaran kan? Karena itu, mari kita bahas dalam konsep dasar neoplasma. Apa sih yang disebut neoplasma? Neoplasma atau sering disebut sebagai tumor adalah kelainan genetik yang ditandai munculnya masa jaringan abnormal. Lalu, apa saja abnormalitas neoplasma ini? Yang pertama, neoplasma mampu menghindari apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Yang kedua, mampu mencukupi sendiri sinyal pertumbuhan sehingga tidak terpengaruh oleh faktor fisiologis dari tubuh. Yang ketiga, neoplasma juga tidak peka pada sinyal anti-pertumbuhan sehingga pertumbuhannya sulit untuk dikendalikan. Yang keempat, pertumbuhan neoplasma juga bisa mengakibatkan invasi ke jaringan dan metastasis. Yang kelima, pertumbuhan neoplasma memiliki potensi replikasi tanpa batas. Parahnya, pertumbuhan yang dilakukan tanpa bertujuan dan bukan merupakan kebutuhan tubuh. Sel-sel hasil pertumbuhan neoplasma ini disebut sel neoplastik. Yang terakhir, neoplasma memicu angiokinesis atau pembentukan pembuluh darah baru yang terus menerus karena adanya pertumbuhan jaringan baru yang terus menerus juga. Lalu, apa saja sih etiologi neoplasma secara umum? Yang pertama adalah karsinogen kimia. Kita bisa membaginya menjadi dua kelompok, yaitu agen yang bekerja secara langsung dan agen yang bekerja secara tidak langsung. Agen yang bekerja secara langsung tidak membutuhkan perubahan metabolit. Contohnya adalah obat kemoterapi, misalnya alkalasi. Meskipun bersifat karsinogen lemah, tetapi dapat memicu timbulnya jenis kanker kedua, terutama leokimia. Sebaliknya, agen yang bekerja secara tidak langsung membutuhkan perubahan metabolit. Contohnya adalah bensupiren dan karsinogen lain yang terbentuk pada pemanasan suhu tinggi tembakau pada perokok, yang mengakibatkan peningkatan reaktif oksigen spesies sehingga memengaruhi metabolisme sel yang memicu mutasi DNA. Etiologi kedua adalah karsinogen radiasi. Karsinogen radiasi ini dapat mengakibatkan putusnya rantai ganda DNA dan memicu terbentuknya neoplasma. Contoh karsinogen radiasi yang pertama adalah bom atom. Masih ingat bom atom yang meledak di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang? Penelitian terhadap orang-orang yang masih hidup pasca ledakan tersebut menunjukkan peningkatan insiden kasus leokimia yang meningkat setelah suatu periode laten sekitar 7 tahun setelah kejadian tersebut. Kemudian, radiasi sinar UV matahari juga dikaitkan dengan kejadian kanker kulit. Orang-orang berkulit putih terutama di Australia dan Selandia baru yang terpapar banyak dengan sinar matahari memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap kanker kulit. Beberapa infeksi mikroba juga dapat memicu timbulnya neoplasma. Contohnya adalah infeksi virus hepatitis B ataupun hepatitis C pada hepar yang dikaitkan dengan karsinoma sel hepar. Kemudian, infeksi helicobacter pylori pada gaster yang dikaitkan dengan adenokarsinoma gaster. Nah, tetapi kenapa ya infeksi bisa memicu neoplasma? Jawabannya adalah multifaktoral. Tetapi, radang kronik yang dipicu oleh faktor imunologi berperan dominan mengakibatkan stimulasi proliferasi dan produksi kelompok oksigen reaktif yang dapat merusak DNA. Seperti yang kita tahu bahwa neoplasma bisa dibadakan menjadi dua yaitu neoplasma sinar dan neoplasma ganas. Nah, apa saja perbedaan sifat keduanya? Yang pertama, dilihat dari sifat diferensiasi neoplasma. Maksudnya, adalah gerajat kemiripan sel neoplasma dengan sel jaringan normal. Kita bisa membaginya menjadi diferensiasi baik dan diferensiasi buruk atau tidak berdiferensiasi. Diferensiasi baik berarti sel neoplasma masih mirip dengan sel jaringan normal. Sedangkan, pada diferensiasi buruk atau tidak berdiferensiasi, sel neoplasma tidak mirip dengan sel jaringan normal dan terkadang timbul keembaran sel primitif. Sel yang berdiferensiasi buruk atau tidak berdiferensiasi ini disebut sel anaplastik yang ditandai oleh dua kelainan, yaitu kelainan sitologik dan kelainan hubungan antar sel. Kelainan sitologik ini mengakibatkan gembaran pleimorfik, yaitu ukuran sel yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kecil banget. Kemudian, kelainan posisi yaitu adanya gengguan hubungan antar sel. Nah, bagaimana perbedaan sifat diferensiasi antara neoplasma jinak dan ganas? Pada neoplasma jinak, memiliki diferensiasi baik. Sedangkan, pada neoplasma ganas dapat berdiferensiasi baik maupun buruk atau tidak berdiferensiasi. Tetapi, seringnya adalah berdiferensiasi buruk atau tidak berdiferensiasi. Contoh neoplasma jinak adalah lipoma dan contoh neoplasma ganas adalah anaplastik karsinoma tiroid. Yang pertama adalah gambaran mikroskopis lipoma. Mari kita bandingkan dengan gambaran mikroskopis jaringan adiposa normal. Seperti yang kita tahu bahwa lipoma adalah keganasan pada jaringan adiposa. Perhatikan kedua gambar. Mirip bukan? Hal tersebut dikarenakan lipoma adalah neoplasma jinak yang artinya memiliki diferensiasi baik. Gambar berikutnya adalah anaplastik karsinoma tiroid. Mari kita bandingkan dengan jaringan tiroid normal. Tanpa perbedaan yang signifikan bukan? Hal tersebut dikarenakan neoplasma ini adalah neoplasma ganas yang memiliki diferensiasi buruk atau tidak berdiferensiasi. Sehingga terdapat gambaran pleimorfisme atau ukuran sel yang berbeda-beda. Dan juga terdapat kelainan hubungan antar sel. Sifat neoplasma selanjutnya dilihat dari daya pertumbuhannya. Jadi prinsipnya adalah semakin cepat pertumbuhan sel neoplastik maka pembelahannya akan semakin banyak dan metabolisme inti akan semakin meningkat. Pada pemeriksaan mikroskopis, banyaknya pembelahan sel mengakibatkan adanya gambaran mitosis yang banyak. Dan aktivitas metabolisme inti yang meningkat mengakibatkan adanya gambaran inti yang besar, kromatin yang kasar atau disebut hiperkromatik, dan anak inti yang besar. Bagaimana perbedaan sifat antara neoplasma jinak dan ganas? Umumnya, pertumbuhan neoplasma ganas lebih cepat daripada neoplasma jinak. Berikut ini adalah contoh gambaran mikroskopis neoplasma ganas osteosarkoma. Tanpa adanya gambaran mitosis dan juga terdapat gambaran inti hiperkromatik yang menandakan peningkatan metabolisme inti. Selanjutnya adalah sifat invasi lokal. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa neoplasma jinak tumbuh lambat sedangkan neoplasma ganas tumbuh cepat. Nah, apa efek perbedaan kecepatan pertumbuhan tersebut? Yang pertama, pada neoplasma jinak tumbuh lambat dengan cara menekan perlahan-lahan. Karena menekan perlahan-lahan, maka biasanya neoplasma jinak dipatasi jaringan ikat yang tertekan yang disebut kapsul atau simpai yang memisahkan jaringan neoplasma dan jaringan normal di sekitarnya. Karena adanya kapsul, neoplasma jinak memiliki batas tegas yang mudah digerakkan saat operasi. Tetapi, terdapat beberapa neoplasma jinak yang tidak berkapsul seperti hemang yoma. Berikut ini adalah gambaran dari neoplasma jinak tipomat. Perhatikan adanya kapsul yang membungkus jaringan neoplasma. Sebaliknya, neoplasma ganas tumbuh cepat dengan progresif, invasif, dan merusak jaringan sekitarnya. Akibatnya, neoplasma ganas tidak berkapsul sehingga tidak mudah digerakkan saat operasi dan umumnya tidak berbatas tegas dari jaringan sekitarnya. Pada pemeriksaan mikroskopis, masa yang tidak berkapsul menunjukkan cabang-cabang invasi seperti kaki kepiting mencengkram jaringan normal sekitarnya. Bentuk yang mirip kaki kepiting ini membuatnya sering disebut kanker yang dalam bahasa latin artinya kepiting. Sifat selanjutnya adalah metastasis, yaitu kemampuan neoplasma untuk menyebar. Neoplasma ganas memiliki kemampuan bermetastasis, sedangkan neoplasma cinak tidak bisa. Karena pertumbuhan neoplasma ganas bersifat invasif, invasi sel neoplasti ganas memungkinkan sel neoplasti ganas menembus pembuluh darah, pembuluh limfe, dan rongga tubuh, kemudian terjadi penyebaran ke tempat lain. Dengan beberapa pengecualian, semua neoplasma ganas dapat bermetastasis. Sekian penjelasan neoplasma secara umum. Terima kasih. Terima kasih.